Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang di channel komedi lucu Kali ini kembali Mr. Akang akan mengajak semuanya Untuk kembali menyimak kisah Abu Nawas dari Negeri Seribu Satu Malam Namun sebelum kisah ini kita kemas menjadi sesuatu penghantar di dulu kita Atau menjadi sesuatu cerita yang akan kita kembali kisahkan Kepada anak-anak kita dan kepada teman-teman kita Jangan lupa berikan berlian kesuksesan di tangan kalian semua Untuk channel ini agar berkembang dengan baik Ya ini dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya Serta bagikan video ini agar bermanfaat Mari kita simak kisahnya Pada suatu hari putra dari Raja Baginda Harun Al-Rasid ingin sekali keluar dari istana Dan ingin menyambangi kampung-kampung yang berada di sekitar istana Baginda Raja Harun Al-Rasid Memohon izinlah putra tunggalnya beliau Dan putra Raja Harun Al-Rasid sangatlah tampan Begitu sangat gagah Kurang lebih seperti akangat Putra Raja berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Aku ingin sekali keluar dari istana untuk melihat-lihat keberadaan kampung di sekitar istana Karena selama ini aku belum pernah keluar ayah anda Kemudian menjawablah Pakinda Raja Harun Al-Rasid Oh iya anakku Engkau begitu sangat bijak Di usia beranjak dewasa ini Engkau sudah mulai berpikir Untuk menggantikan ayah hendamu Karena keinginanmu tersebut adalah naluri Dari pribadi dirimu Bahwa engkau ingin melihat kampung yang berada di sekitar kerajaan kita Dan engkau akan melihat keberadaan masyarakat dan penduduk kita Terima kasih anakku Silahkan engkau melihat kampung-kampung di sekitar kita Namun jangan lupa Saatnya waktu sholat kau harus tetap sholat Saatnya datang panggilan Allah SWT Di waktu-waktu yang tentu untuk menghadapnya Sholat di waktu jangan disinialkan Dan bersikap sopan sentimlah terhadap penduduk kita Baik ayah anda Terima kasih banyak Lalu bagaimana Raja Harun Al-Rasih Memanggil beberapa pengawal khusus Untuk mengawal putranya Keliling kampung yang berada di sekitar istana kerajaan Para pengawal Kami Baginda Raja Hari ini kalian khusus Berdua mengawal putraku Untuk keliling melihat-lihat keberadaan masyarakat Melihat-lihat keberadaan penduduk Yang berada di kampung sekitar kerajaan ini Laksanakan baginda Raja Siap Lalu pamitlah putra Raja kepada ayah anda Untuk Turing Religius sosial Yaitu keliling Menenangkan pikiran Kontribur hati Namun diterapkan pada sosial publik Yaitu bersentuhkan langsung Menyaksikan Supaya melihat keberadaan kondisi Penduduk Kata masyarakat di kampung-kampung Yang berada di sekitar kerajaan Penginda Raja Harun Al-Rasim Ayah anda Saya pamit dulu Mau berangkat Silahkan anakku Hati-hati Berangkatlah Untuk raja Harun Al-Rasim Berserta dua pengawal khususnya Menuju Perkampungan yang berada di sekitar kerajaan Di sebelah barat Sudah mereka lalui Di sebelah timur Sudah mereka lalui Di sebelah selatan pun Demikian Singkat cerita Satu kampung lagi Yang dituju Oleh putra raja Yaitu di bagian utara Berangkatlah ke sana Dan di sana Dia melihat-lihat Keberadaan Penduduk Sama seperti di kampung Sebelah barat Timur dan selatan Namun di sebelah utara ini Ada hal yang aneh Yaitu Putra baginda Raja Harun Al-Rasim Tidak tertutup matanya Atau terbuka lebar Ketika melihat Seorang gadis kampung Yang sangat jelita Dia sampai Ngomong sama pengawalnya Pengawal Pengawal Ada apa Putra Raja Lihat Ada wanita cantik Mana Itu Oh iya Putra Raja Tau aja Kalau itu Cakep Aduh Mantap Bener ya Padahal berada di kampung Tapi cantik bener Wah Orang kampung Emang cakep Cakep Putra Raja Waduh Putra Raja Suka ya Demen ya Ya Sudahlah Jangan pakai cerita Melihatnya saja Saya sudah senang sekali Dilihatin lagi tuh Amat Putra Raja Tanyain lagi Amat pengawal 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 Kamu tahu ini Ini kampung apa Ini kalau enggak salah Kampung Asmara Putra Raja Oh Kampung Asmara Iya Iya Kalau begitu Nanti kita Sering-sering ke kampung ini Iya Putra Raja Kita-kita sih ya Terserah Putra Raja Yaudah Ayo Kita jalan lagi Kembali berjalan lagi Saat beberapa waktu Sudah senjak Maka Putra Raja Baginda Harun Arasid Mengajak Welcome back To Istana Raja Kembalilah Mereka ke Istana Raja Setelah sampai di istana Disambutlah Putranya Oleh Bapaknya Yaitu oleh Raja Harun Arasid Wahai Putraku Bagaimana Perjalananmu Menuju kampung-kampung Menyaksikan Penduduk-penduduk kita Wahai Ayahanda Ketika saya melihat Kampung Di sebelah barat Di sebelah timur Di sebelah selatan Dan utara Hati saya begitu Sangat senang Ternyata Mereka begitu Sangat rukun Mereka tekun Beribadah Dan ada satu hal pula Yang membuat hati saya Gembira Ayahanda Oh begitu Anakku Baiklah Kalau begitu Silahkan kamu istirahat dulu Anakku Terima kasih Ayahanda Beristirahatlah Putra Raja Baginda Raja Harun Arasid Namun Raja Harun Arasid Adalah seorang Yang sangat sekatan Cerdik Dan Religious Dia Tanpa sepengetahuan putranya Menemui Dua pengawal khusus Yang dia tugaskan Untuk mengawal putranya Keliling kampung Tadi Dipanggil Kedua Pengawal tersebut Pengawal Kesini kalian Saya Baginda Raja Kalian Kemana saja Tadi Oh kami mengantar Kesebelah barat Kesebelah timur Kesebelah selatan Sampai kami Hantarkan Putra Baginda Raja Ke kampung Asmara Di sebelah utara Baginda Raja Terima kasih Kalian telah menjaga Anakku Dengan selamat Sampai kembali Ke istana Ya Baginda Raja Tapi aku mau bertanya Pada kalian Apa yang Paling Berbeda Dari sikap Anakku Ketika Melihat penduduk Di Kampung-kampung Di sekitar Kerajaan ini Apa ya Cuman satu Si Baginda Raja Yang sangat Membuat dia Berbeda Tingkahnya Apa itu Pengawal Ketika berada Di kampung Sebelah utara Nah Di kampung Asmara Baginda Raja Dia melihat Seorang gadis Di kampung tersebut Dan dia Romannya Menyenangi gadis Itu Baginda Raja Hmm Seperti itu ya Iya Baginda Raja Hmm Baiklah Kalau begitu Sudah Kalian istirahat saja Iya Baginda Raja Terima kasih Informasinya Iya Baginda Raja Ini Raja Duduk-duduk Tersendiri Setelah mendapatkan Informasi Seperti itu Hmm Masa si Anak saya Harus mencintai Gadis kampung Padahal Banyak putri-putri Dari kerajaan Lain yang meminta Dia Hmm Ini harus Segera Diantisipasi Kalau Dia meminta Lagi Untuk keluar Keliling kampung Sepertinya Harus Dicegah Ini Berbahaya Kalau dia Kena ranjau Ranjau Asmara Hmm Lalu Kemudian Beberapa hari Setelah itu Ternyata Benar Dugaan Raja Harun Al-Rasid Kembali putranya Meminta izin Ingin Berkeliling kampung Lagi Setelah sarapan Putranya Mengutarakan Keinginannya Wahai Ayah Anda Jika Berkenan Dengan Rendah hati Ananda Mohon Lagi Untuk Bisa Berkeliling Kampung Ayah Anda Ini Raja Harun Al-Rasid Karena Sudah Mendapatkan Informasi Dari Dua Pengawal Khusus putranya Kemarin Malam Maka Dia Mengeluarkan Kata larangan Untuk putranya Keluar kampung Lagi Hmm Begini Anakku Ayah Anda Tidak melarang Kegiatan yang Baik Yang engkau Lakukan Karena Ketika melihat Penduduk dan Masyarakat Itu sangatlah Baik Dan menjadi Gambaran Bagi kita Untuk Mengembangkan Potensi apa Yang ada pada Masyarakat Dan penduduk Kita Namun Untuk Saat Ini Biarlah Ayah Anda Yang akan Terjun langsung Ke kampung Sementara Engkau Tinggallah Di Istana Kenapa Ayah Anda Saya Sanggup Ayah Anda Bahkan Saya Senang Dan Sangat Gembira Engkau Belum Saatnya Anakku Satu saat Nanti Ketika Engkau Menggantikan Kedudukanku Maka Semua Tanggungjawab Kuserahkan Padamu Untuk Saat Ini Kau Jangan Keluar Kampung Dulu Jaga Kesehatan Agar Engkau Tetap Fit Dan Tetap Baik Ya Namanya Seorang Anak Raja Menurut Baik Baiklah Kalau Begitu Ayah Anda Berjalanlah Dia Menuju Kamarnya Di Dalam Hatinya Sebelum Kesel Juga Kalau Basa Kita Sekarang Ya Mau Melihat Cewek Itu Dilarang Babeh Begitu Kalau Basa Bertawi Dan Bijak Juga Raja Harun Al-Rasid Ketika Melarang Anaknya Tapi Tidak Ngomel Ngomel Tapi Mengeluarkan Sesuatu Alasan Yang Dapat Dimengerti Bahwa Beli Yang Akan Keliring Kampung Saat Ini Cukup Luar Biasa Kalau Di Kita Ya Anaknya Sudah Ketahuan Pacaran Orang Kampung Tidak Disetujuin Orang Tua Berset Bisa Tuan Tampating Udah Jangan Pake Keluar Kampung Diam Aja Dicantang Bisa Orang Kampung Nah Ini Baginda Raja Al-Lun Al-Rasid Pura Pura Keluar Dia Nemuin Pengawal Naik Kuda Padahal Keluar Doang Asal Keluar Udah Begitu Di Luar Masuk Lagi Sore Harinya Setelah Sampai Di Kerajaan Ini Setelah Makan Malam Anaknya Tidak Keluar Kamar Putranya Nah Bertanyalah Raja Al-Lun Al-Rasid Kemana Putraku Beliau Di Kamar Baginda Raja Nah Seperti Itulah Kata Pengawal Bagian Dalam Istana Lalu Baginda Raja Menengok Putranya Ke Kamar Anak Kau Tidak Makan Malam Tidak Ayah Sepertinya Saya Kurang Sehat Wah Kaget Baginda Raja Harun Arasid Tengok Wah Kau Panas Sekali Anak Kalau Begitu Kau Berobat Tidak Ayah Anda Biasanya Kalau Cuman Panas Begini Nanti Sehat Kembali Ayah Anda Ya Sudah Kalau Begitu Kamu Istirahat Ya Keluarlah Raja Harun Arasid Dari Kamar Putranya Karena Ingin Membiarkan Putranya Beristirahat Dengan Tenang Namun Keesokan Harinya Pagi-pagi Anaknya Kembali Tidak Ikut Sarapan Raja Terima Rahim Tidak Raja Kepada Tidak Tidak Dia Tidak Malam Sudah Melihat Putranya Dalam Kondisi Kurang Pit Maka Dia Langsung Masuk ke Kamarnya Dan Ternyata Putranya Masih Tidur Nah Tidurnya Bukan Tidur Lelat Bukan Tidurnya Nyak Tapi Tidur Karena Kondisinya Semakin Tidak Baik Sakitnya Semakin Marah Dan kemudian Raja Harun Al-Rasid bertanya Anakku, anakku Nah anaknya sudah lumlay Sudah lemas dan hanya tiduran saja Sakit paten lah Kalau bahas sakit sama Dan ternyata Raja Harun Al-Rasid kebingungan Bagaimana cara mengobati anaknya ini Sampai drastis seperti itu dalam jangka dua hari ini Anaknya sakit parah Dan ternyata sakitnya itu sampai Anaknya kaku tidak mau berbicara Nah ini Raja Harun Al-Rasid kebingungan Harus seperti apa caranya Karena tabib-tabib yang ada di istana Sudah dia panggil semuanya Para tabib dipanggil untuk memeriksa putranya Yang sudah bertugas di istana Dan tabib-tabib itu tidak bisa mengobati anaknya Serta tidak tahu jenis penyakit apa ini Karena tabib begitu ditanya oleh baginda raja Mereka semua menjawab bersama Baru kali ini menemukan penyakit yang menyerang anak muda separah ini Dan sampai lidahnya kaku Sampai terbunjur kaku Lemas dan mulai Ini pada akhirnya Para tabib yang bertugas di istana itu Memberikan saran dan masukan kepada baginda raja Harun Al-Rasid Agar mengadakan sayembara Yaitu sayembara untuk mengobati putra kesayangan dari baginda raja Harun Al-Rasid Maka raja Harun Al-Rasid pun mengikuti Titah dan masukan daripada para tabib yang ada di dalam istana Dibukalah sayembara Untuk umum Siapa saja boleh ikut Terutama tabib dan ahli pengobatan Untuk mengobati putra raja Dan akan diberikan hadiah sangat besar Apabila putra baginda raja bisa sembuh Dan bisa menemukan titik jenis penyakit apa sebenarnya Yang ada pada putra baginda raja Semua ikutan Semua ikutan Ramai Ngantrinya Sampai kayak ngantri sembako Mengobatin putra raja Satu sakit nih Karena pakai sayembara hadiahnya Sudah ikut-ikutan Karuh yang punya sertifikat tabib mah Pelulusan dokter, apotekar Semua ikut Tukang sereat Anubisan nyupcai puting Nyupcai tiru Nyuruput kepih dan ngilu Ngikut semuanya Yang tidak bisa pengobatan juga Pada saat itu ngaku-ngaku jadi pengobatan Waduh bedahan dan yang cakep yang bagus Supaya kayak tabib Kayak dokter Ya ampun dah Tidak ketinggalan Abu Nawas juga ikut serta datang ke istana pada saat itu Namun Abu Nawas cerdas Sebelum mendapat giliran dipanggil untuk memeriksa putra baginda raja Dia ngobrol-ngobrol dulu sama pengawal-pengawal yang ada di sekitar istana Karena memang beliau sudah sangat dikenal Dan para pengawal pun tidak canggung Ngobar Sampai kebetulan dia bertanya kepada dua pengawal yang pernah mengawal putra raja berkeliling kampung Nah kemudian Bertanyalah nih Abu Nawas kepada dua pengawal ini Kok putra raja bisa sakit separah ini sih Memang dari mana dia Awalnya bagaimana Nah kedua pengawal ini kan cerita sama Abu Nawas Bahwa Sebelumnya Beberapa hari yang lalu Bahwa putra raja ini keliling kampung Dan di kampung sana itu Dia melihat seorang gadis Dan setelah itu Maka Putra tidak keluar kampung lagi Ditahan oleh baginda raja Nah ini Abu Nawas sudah bisa menjabarkan dari sana Nah sudah Nah satu persatu Semuanya Ya kan Para peserta Daripada saya embara Untuk pengobatan putra raja ini Melakukan Teknik masing-masing tersendiri Untuk melihat keberadaan putra baginda raja Semuanya Nyerah Kagak ada yang berhasil jenis penyakit apa ini Sampai Tiba lagi liran Abu Nawas Ya Abu Nawas datang Kan ini baginda raja sudah kenal Nggak asing lagi sama Abu Nawas Abu Nawas Kamu Saya Baginda raja Ya Kalau kamu tahu bisa mengobati orang sakit Tentunya tidak harus ikut ngantri Seperti ini Abu Nawas Saya pasti akan menyuruh pengawal Manggil kamu Ternyata kamu Tabib juga Abu Nawas Ah Bukan baginda raja Saya mau datang kesini karena mendengar putra baginda raja saja sakit Maka saya khawatir Jadi saya bukan tabib atas dasar kekhawatiran saya lah Saya ingin melihat kondisi putra baginda raja Siapa tahu saya bisa menerka dan menerpa Serta membaca penyakit apa yang ada pada putra baginda raja Itu pun Kalau baginda raja mengizinkan saya Wah tentu Abu Nawas tentu Siapapun saat ini Saya izinkan Untuk menemui anak saya yang sedang sakit Karena hanya satu tujuan saya Agar anak saya kembali sehat Silahkan Abu Nawas Silahkan Ini Abu Nawas datang kesitu Tidak membawa peralatan apa-apa Semua tabib yang datang kesitu lengkap Peralatannya Kalau bahasa sekarang Sama dokter-dokter lah Yang nyampe ke sayembara perlombaan itu lengkap Sampai sertifikat kelulusannya dibawa Nah Abu Nawas Kagak bawa apa-apa Ini kan tabib-tabib yang lainnya bingung Wah Kagak bawa apa-apa Yang mudah lengkap-lengkap aja Bawa peralatan Padahal kau Ya Meriksa penyakitnya jenis apa-apa Lagi itu Kagak bawa apa-apa Ya ya Abu Nawas Ada-ada aja Begitu kata tabib-tabib yang lain Nah ini kemudian Abu Nawas masuk Ke kamar Putra Raja Putra Raja terbaring Kemudian Dia Memegang dada daripada Putra Baginda Raja Dipeganglah dadanya Kemudian dia bisikan Di telinga Putra Baginda Raja Membisikan kalimat Beberapa Kampung Yang pernah dia sambangi Kampung Sebelah Barat Kampung Sebelah Timur Kampung Sebelah Selatan Kampung Sebelah Utara Karena Abu Nawas Sering keliling Dan semua orang kenal Maka Abu Nawas Tahu pecis Kampung-kampung Yang berada Di sekitar Kerajaan Istana Baginda Raja Harun Al-Rashim Dan sampailah Pada titik temu Penyimpulan Abu Nawas Saat itu Nah kemudian Abu Nawas Mengatakan kepada Baginda Raja Baginda Raja Sepertinya Ini penyakit Susah diobati Baginda Raja Tetapi saya ingin Menyelidikinya Baginda Raja Saya Ingin Berkeliling Kampung Seperti yang telah Dilakukan Oleh Putra Baginda Raja Sebelum Dia Terkena Sakit Seperti ini Dari sanalah Saya Insya Allah Bisa membaca Apa yang terjadi Dan bisa Menanalisis Penyebab Daripada Sakitnya Putra Baginda Raja Abu Nawas Saya Tidak Membutuhkan Orang Yang Bertamashia Keliling Kampung Saya Membutuhkan Orang Yang Bisa Mengobati Putra Saya Terserah Baginda Raja Kalau Baginda Raja Menginginkan Putra Baginda Raja Tetap Hidup Saya Hanya Meminta Saran Izinkan Saya Ke Kampung Kampung Yang Yang Berada Di sekitar Kerajaan Yang Pernah Disambangi Oleh Putra Baginda Raja Kalau Tidak Ya Sudah Akhirnya Baginda Raja Tertunduk Dan Berpikir Waduh Daripada Anak saya Maheo Yaudah Ijinan Aja Yaudah Abu Nawas Kamu Kesana Nanti Akan Ada Pengawal Yang Ngikutin Kamu Yang Menunjukin Anak Saya Saat Itu Keliling Ke Kampung Mana Di Sebelah Selatan Sebelah Utara Di Barat Di Timur Nanti Pengawal Yang Waktu Itu Mengawal Putra Saya Yang Akan Mengawal Kamu Baik Baginda Raja Terima Kasih Paling Selesai Dua Hari Baginda Raja Ya Yaudah Persiapkan Bekal Bekal Nanti Makasih Baginda Raja Ya Abu Nawas Dijinkan Berangkat Dan Dikawal Oleh Prajurit Pengawal Yang Pernah Mengikuti Putra Baginda Raja Keliling Kampung Tersebut Nah Ini Keliling Mereka Namun Dijalan Nia Abu Nawas Bertanya Kepada Kedua Pengawal Yang Dulu Pernah Mengawal Putra Raja Raharun Arasin Eh Pengawal Waktu Itu Kemana Saja Engkau Mengawal Putra Raja Harun Arasin Kami ke Kampung Selatan Dulu Kami ke Kampung Barat Dulu Kampung Timur Kampung Selatan Baru Kampung Utara Nah Di Kampung Utara Tersebutlah Ada Terjadi Sesuatu Yang Menurut Kami Ganjil Abu Nawas Terhadap Putra Raja Ganjil Kenapa Pada Saat Dia Melihat Gadis Kampung Dia Sepertinya Tersentuh Hatinya Abu Nawas Oh Begitu Bolehkah Kalian Mengantarku Ke Kampung Itu Ya Abu Nawas Mari Silahkan Diantarlah Abu Nawas Kampung Utara Yang Ada Gadis Yang Pernah Dilihat Oleh Putra Baginda Raja Harun Arasid Begitu Sampai Di Kampung Itu Abu Nawas Kembali Nanya Pengawal Pengawal Dimana Melihat Gadis Itu Putra Raja Saat Itu Di Belah Sana Abu Nawas Ayo Kita Belah Sana Begitu Sampai Kesana Abu Nawas Melihat Ternyata Betul Abu Nawas Aja Melihat Gadis Itu Cantik Benar Cantik Cacar Bintik Bintik Enggak Bercanda Ini Asli Melebihi Cantiknya Dari Artis Kalau Bahasa Kita Kayak Bidadari Bunga Desa Kembang Kampung Ini Pengawal Bengong Kenapa Bengong Lagi Meninpirasi Jampe Siapa Tahu Putra Raja Kena Ranjau Dari Dari Itu Sehingga Sakit Ya Oh Begitu Kalau Begitu Sudah Selesai Sudah Dapat Saya Simpulkan Ayo Kita Kembali Kekerajaan Abu Nawas Sengaja Kembali Kekerajaan Pada Pengawal Kembalilah Mereka Kekerajaan Setelah Sampai Di Kerajaan Tidak Sampai Dua Hari Hanya Satu Hari Setengah Kurang Lebih Kembalilah Kekerajaan Dan Disana Sudah Sangat Ditunggu Oleh Baginda Raja Harun Al-Rashin Nah Kemudian Abu Nawas Ditanya Oleh Baginda Raja Gimana Abu Nawas Ada Solusinya Untuk Mengobati Penyakit Anak Saya Abu Nawas Tenang Baginda Raja Ini Pasti Ada Solusinya Cepat Abu Nawas Periksa Lagi Anak Saya Jangan Lama Lama Kasian Sudah Ngejelam Penang Baik Ya Baginda Raja Ayo Kita Masuk Masuk Abu Nawas Kemudian Kembali Memegang Putranya Raja Harun Rasin Putra Raja Dipegang Lagi Kemudian Sabu Abu Nawas Dibisikkan Lagi Teringatnya Dibisikkan Apa Dibisikkan Tentang Gadis Yang Ada Di Sebelah Utara Nah Ternyata Pas dibisikin Begitu Ada Pergerakan Dari Tubuh Putra Raja Kemudian Ada Penghalaan Nafas Dan Ada Aliran Aliran Yang Baik Ada Nah ini Abu Nawas Yakin Ternyata Kalau Putra Raja Itu Jatuh Cinta Pada Gadis Kampung Tersebut Nah Kemudian Ini Langsung Disimpulkan Oleh Abu Nawas Baginda Raja Begini Jadi Putra Baginda Raja Ini Kena Sebuah Penyakit Yang Dialami Oleh Seseorang Yang Punya Keinginan Tapi Tidak Tercapai Baginda Raja Maksudnya Apa Jadi Sepertinya Dia Kena Penyakit Cinta Baginda Raja Penyakit Cinta Bagaimana Cinta Itu Tidak Ada Penyakitnya Oh Jangan Salah Baginda Raja Justru Penyakit Akibat Cinta Itu Lebih Parah Dia Bagaikan Virus Yang Menjalar Di Seluruh Tubuh Kalau Tidak Keluar Tersampaikan Hasrat Cinta Itu Maka Akan Memakan Tubuh Seseorang Yang Mencinta Kemudian Dia Akan Sakit Bahkan Bisa Menjadikan Penyebab Kematian Baginda Raja Kalau Sekarang Ada Virus Yang Parah Di Seluruh Dunia Disimpulkan Menjadi Sebab Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah Tetapi Yang Namanya Virus Cinta Tidak Akan Terdatar Pada Bantuan Sembako Bisa Bisa Kamu Abun Awas Ya Itu Terserah Baginda Raja Kalau Baginda Raja Mau Anak Baginda Raja Sembuh Lagi Ikuti Saran Saya Kalau Tidak Ya Tinggal Nunggu Saja Wabilahi Topik Putra Baginda Raja Waduh Jangan Abun Awas Aduh Tapi Bagaimana Ya Abun Awas Susah Baginda Raja Yang Namanya Cinta Itu Tidak Memandang Kasta Tidak Memandang Harta Tidak Tidak Memandang Jabatan Sekalipun Putra Baginda Raja Setiap Hari Tinggal Di Dari Mana Datangnya Lintah Dari Sawah Turun Kekali Dari Mana Datangnya Cinta Dari Mata Turun Ke Hati Kalau Pemuda Sudah Jatuh Cinta Susah Baginda Raja Kita Juga Pernah Muda Dulu Pernah Cinta Ya Susah Biarpun Kata Orang Perempuan Itu Monyong Kalau Anak Muda Sudah Satu Cinta Tetap Aja Dia Bilang Senyum Begitu Sangat Manis Padahal Monyong Biar Kata Orang Itu Perempuan Matanya Belok Segede Centong Baginda Raja Ya Kalau Memang Pemuda Itu Demen Nama Jawa Itu Tetap Bilang Begitu Lentik Matamu Ya Biarpun Kata Orang Itu Wajah Perempuan Hancur Kalau Memang Dia Demen Tetap Pemuda Bilang Baginda Raja Wajah Wajah Seindah Purnama Susah Baginda Raja Kalau Temen Kalau Cinta Kalau Diikutin Dia Akan Berbunga Bunga Akan Tumbuh Kebahagiaan Pada Dirinya Karena Kebahagiaan Senyum Itu Akan Membawa Kesehatan Tetapi Kalau Tidak Terbalas Dan Tidak Tersampaikan Cintanya Akan Terpendam Di Dalam Hati Dan Merupakan Sebuah Tekanan Jiwa Yang Bergejolak Yang Pada Akhirnya Menjadi Penyakit Baginda Raja Begitu Ada Solusi Lain Gak Bunawas Selain Daripada Putra Saya Harus Bertemu Dengan Gadis Itu Yah Baginda Raja Susah Baginda Raja Saya Sudah Susah Ya Namanya Cinta Itu Buta Baginda Raja Dan Semua Tapi Dokter Tidak Akan Bisa Mengobati Buta Karena Cinta Kalau Buta Karena Fisik Semua Banyak Ahlinya Dokternya Tapi Buta Karena Cinta Susah Sampai Ada Lagunya Buta Karena Cinta Kadang Kadang Orang Orang Tua Dilupain Kalau Buta Karena Cinta Sama Anak Muda Begitu Baginda Raja Jadi Maksudnya Sudahlah Baginda Raja Susah Dijabarkan Pokoknya Susah Diobati Orang Buta Karena Cinta Kecuali Yang Mengobatinya Adalah Pemilik Cinta Kek psychiatric Kek 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 Kek